Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Oke pemirsa, sedikit cuplikannya ya. Oke, she is the one and only Unike Swandi Putri Bumi Indonesia 2021. Oke, halo Unike. Hai Kak Blaga. Luar biasa, thank you Unike sudah ada di sini. Gimana kabarnya? Baik, pastinya luar biasa. Kak Blaga, apa kabar? Baik, baik. Oke. Unike, thank you sudah ada di Algin Celebrity kali ini. Senang banget kita bisa ngobrol akhirnya ya. Tadi aku sempat mention sedikit nih, kamu hobinya nyanyi, jago ngedance ya. Anak teater juga nih. Tapi, we want to know more about you as Putri Bumi Indonesia 2021 nih Unike. Jadi kita pengen tau nih, how bagaimana sih Unike ini menjadi seorang Putri Bumi Indonesia yang terpilih in the end of 2021 ya? Yes, betul. 29 Desember 2021. Wow, itu deket dengan tahun baru ya? Iya, betul. Oke, kita penasaran nih Unike, gimana sih kamu, kenapa kok bisa menjadi seorang Putri Bumi pertama ikutnya itu? Kenapa kamu ikut ini? Terus, gimana kamu bisa memenangkan kompetisi ini nih diantara teman-teman finalis yang lainnya? Oke. Oke, cerita-cerita silahkan. Kenapa aku ikut itu sebenarnya lebih kenekat ya. Itu awalnya aku emang random ini tuh ikut join Putri Bumi jadi finalis, isi link form itu bener-bener gak tau ya. Aku percaya gak ada sesuatu yang kebetulan sih sebenarnya. Betul. Terus ya udah akhirnya ternyata keterima jadi finalis. Ini kan pertama kali, aku ikut pertama kali ajang pageant itu kan pertama kalinya. Jadi belum tau apa-apa gitu. Tapi rasanya kayak, khawatir sih pasti. Kayak, aduh bisa gak ya ikut ini? Lanjut atau yakin gak ya mau ikut mau lanjut gitu kan awalnya. Cuman ya karena aku yakin kayak, aku udah dipilih nih. Gue udah jadi, gue udah sempet, eh sempet lagi. Aku udah kepilih jadi finalis. Terus abis itu percaya tuh yang tadi aku bilang. Aku percaya sesuatu gak ada yang terjadi secara kebetulan. Kayak ya udah akhirnya aku kayak ya udah Tuhan. Kalau emang Nika disini ya udah. Ayo kita bareng-bareng deh berjuangnya gitu. Lebih kayak ya udah gitu. Lebih kayak. Tapi ya berserah lah gitu ya. Yes, yes, yes. Oke unike. Apa namanya. She's very special nih sahabat Eljon. Belum pernah ya ikut pageant sebelumnya ya. Iya belum pernah sama sekali. Memang bisa dibilang buta ya dunia pageantnya ini kayak. Iya bener. Tapi the only thing that she always mention ya. Setiap aku ketemu dia juga nih sahabat Eljon. Dia mau apa ya. Become the light for others ya. Kamu pengen apa ya. Menjadi sinar untuk orang lain. Betul. Dan ternyata melalui ini kamu bisa mewujudkan itu. Even sebelumnya kamu belum pernah menjadi seorang pageant atau punya gambaran seperti apa. Sampai tadi khawatir ya. Bisa gak ya lanjut-lanjut gak ya. Betul. Tapi gimana nih. Akhirnya kamu yakin kamu bisa itu apakah atas ada dorongan dari orang-orang terdekat kamu. Atau mungkin kamu punya satu pegangan moto yang pengen kamu pegang kamu terus ketika kamu berkompetisi kemarin. Sebetulnya kalau dorongan dari orang lain itu pastinya keluarga. Tapi dorongan paling kuat ya dari diri sendiri itu sih. Karena aku pertama aku tuh kayak ikut ini tuh gimana ya. Dibilang diem-diem enggak. Tapi dibilang sharing-sharing ke orang. Maksudnya ngasih tau ke orang buat cerita-cerita ke orang juga enggak gitu loh. Diem-diem aja ya. Iya gitu. Karena kayak takut aja gitu kan. Jadi aku cuma bilang sama papa. Ma, papa nikah ikut ini ya gitu. Karena kan awalnya ada biaya regis dan tanda tangan itu. Oke. Dan ya udah akhirnya aku harus izin, harus cerita ke orang tua. Habis itu ya udah aku bilang. Ma, papa ya udah doain aja. Kalau emang nikah di sini ya ya udah yakin gitu. Terus harus fokus juga kan. Gitu. Dan ya yakin sih. Harus percaya diri juga gitu. Oke. Jadi memang awalnya. Boleh nih bisa dibilang. Ya udah random-random aja. Tapi random-random itu kok bisa randomnya kamu nemu pendaftaran Putri Bumi nih. Dari mana? Apakah kamu mencari gitu di sosmed? Atau memang lewat di sosmed kamu? Atau kamu ditawarin temen kamu? Gimana nih? Enggak semuanya lagi. Oh enggak semuanya ya? Cerita-cerita. Jadi awalnya itu aku ada tugas gitu. Tugas UTS waktu itu. Dari dosen aku. Public speaking. Mata kuliah public speaking. Terus abis itu aku disuruh jadi salah satu pembicara. Pokoknya disitu kita kata dosennya terserah mau jadi apa. Bayangin aja kamu jadi sesuatu. Terus kamu harus jadi pembicara gitu. Yaudah aku kan mikir gak mau. Gak mungkin lah kalau misalnya kita jadi pembicara tapi kita bukan siapa-siapa gitu kan. Oke. Jadi aku harus mikir mau jadi siapa ya. Tapi aku mau jadi siapanya itu yang aku suka juga gitu. Sekalian didoain gitu. Oke. Ya siapa tau gitu. Waktu itu aku mikirnya ya siapa tau jadi beneran gitu. Oke. Ternyata aku cari nih ada ajang apa ya. Pokoknya waktu itu tentang SDG juga sih. Nyambung kan jadinya. Nah dari situ lah aku mulai googling-gugling. Yang berhubungan sama SDG itu apa ya yang ada di Indonesia. Ternyata ketemu lah sama ini. Kebetulan juga lagi ada pembukaan audisi kan. Oke. Ini Putri Bumi Indonesia ini. Oke. Jadilah langsung kayak oh my god apakah ini panggilan? Apakah ini sebuah kebetulan ataukah gimana gitu. Jadi ya udah langsung sekalian aku isi tugas aku, tugas UTS aku as Miss Earth waktu itu. Aku tulisnya jadi Miss Earth 2022. Tapi aku bilangnya. Oke. Kalau tahun ini emang gak bisa karena emang masih buta pageant ya yang tadi udah dibilang. Ya udah kalau gitu tahun depan nanti aku mau coba gitu. Aku bilangnya tuh Miss Earth 2022. Eh ternyata 2021 dapetnya. 2021. Jadi memang rejeki itu kita gak tahu kapan datangnya. Bisa lebih cepat mungkin bisa lebih besar lagi dikasih waktu dulu untuk persiapan. Tapi ternyata Tuhan tahu kamu udah siap pada saat itu ya. Betul. Padahal kamu cuma googling-gugling aja ya cari-cari berarti nemu pendaftaran ini. Ya udah ikut. Lolos. Iya. Jadi finalis menang jadi juara satu. Wah. Tepuk tangan. Tepuk tangan Pak Bisa. Oke keren banget Yunike. Jadi. Nah ketika kamu sudah terpilih menjadi seorang putri bumi. Finalisnya ya waktu itu ya. Kan kamu bertemu teman-teman finalis lain nih. Yunike ya. Gimana nih kamu pas ketemu dengan finalis lain. Wah ternyata aku udah lolos tapi aku mesti bersaing lagi. Berkompetisi lagi nih. Waduh. Yang awalnya gak ada. Bisa dibilang gak ada persiapan gitu ya. Maksudnya memang yang bukan dari dulu kamu siapin untuk ikut. Tapi memang cari gitu ya di Google ada ini daftar gitu. Itu gimana nih kamu biar kamu bisa menjadi kompetitor yang memang juga tetap unggul dan stabil. Hingga kamu bisa menang. Sejujurnya ya awalnya emang waktu hari pertama karantina itu aku udah deg-degan setengah mati gitu. Kayak aduh gimana ya nanti ketemu yang lain segala macem segala macem. Terus yaudah hadepin aja lah gitu. Tapi gak tau kenapa ya setiap di karantina itu aku on terus gitu loh. Oke. Beda sama waktu aku kayak. Aku aja sampe bertanya-tanya sama diri aku sendiri kayak. Kok tadi pas karantina aktif ya. Terus kok konsentrasi banget ya. Peresan kuliah gak se-excited ini loh. Gak sebanyak. Aku nyatet juga tuh. Terus kayak pas sekolah catetannya penuh ya gitu loh. Kayak ada satu pembicara satu kertas atau satu halaman atau bahkan dua halaman full gitu. Terus kayak. Wow kok bisa kayak gini ya aku gak tau emang. Ya itulah unike sahabat LJ kalau kita bilang itu passion ya. Unike memang suka kamu bilang di awal kan kamu bilang suka tuh cari sesuatu yang suka kamu jalanin biar jadi sekali jalan gitu ya. Semuanya dapet. Dan ya itulah yang terjadi ketika kamu melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah kamu lakukan. Enggak, excited, and you passionate gitu ya di situ ya. Ternyata banyak juga catetannya ya. Apa merhatiin banget. Aktif ya bun ya gitu ya. Baik keren-keren tapi unike. You well perform di situ ya. Jadi semuanya itu memang apa terjadi natural aja gitu ya unike ya. Kamu memang gak ada strategi tersendiri gitu mungkin. Kalau strategi tersendiri ya. Itu tanpa sengaja aja sih sebenarnya ya. Ya menurut aku gak mempersiapkan dari awal aku harus segala macem segala macem. Semuanya ngalir gitu aja gitu. Tapi ya aku harus mempersiapkan kayak misalnya advokasi atau tugas-tugas yang lain yang harus aku kerjain itu. Semuanya aku kerjain kayak gimana ya supaya beda sama orang lain dan supaya terlihat lah gitu. Oke wow. Jadi memang apa namanya semuanya ngalir aja gitu ya. Go with the flow. Yes. Dan itu mungkin yang menjadi apa ya. Make you special nih unike ya. Mungkin di mata dewa juri kita who knows gitu ya pemirsa ya. Mungkin wah anak ini tulus gitu ya. Ya udah dia jalaninnya. Sometimes ketika berkompetisi itu kita terlalu berambisi. Kenapa kayak gini kayak gini. Jadi akhirnya tidak natural. Juri gak bisa ngelihat karakter kita personality sesungguhnya gitu ya unike ya. Oke good job. Ini salah satu tips juga nih pemirsa buat kita semua ya. Jadi memang ya udah go with the flow. Tapi serius disitu ya. As long as you passionate and believe gitu ya. Oke unike selanjutnya aku pengen tau nih. Selain tadi kamu berkompetisi gitu ya. Dan kamu juga ketika lagi karantina juga kamu. You just go with the flow gitu ya. Sebenernya kita ingin tau lebih dalam personality kamu nih unike ya. Before you become Putri Bumi Indonesia 2021. Di awal tadi kan kamu sempet mention di profile kamu. You always put God first gitu ya. Dan juga apa namanya kamu juga aktif dalam dunia teater sepertinya ya. Kamu mencintai seni peran terus juga dancer. Iya. You love dancing? I love dancing but not actually dancer ya. Oke. Oke. Dan juga nyanyi ya. Iya. Suaranya bagus. Iya. Oh my god. Ditantangin katanya kayak gitu ya. Wah enak aja di bagas kayaknya. Gak sopan banget nantangin gue gitu ya. Padahal emang bagus. Bagus. Iya. Oke nanti kita coba ya pemidsa ya. Oke boleh. Dan selain tuh juga pemidsa unike ini. Apa namanya. Pernah ikut kelas modeling gitu ya. Iya pernah. Dan you wanna be a model? Yes I really wanna be a model actually. Jadi ini mungkin jalannya juga ya. Oke. Makanya dia sudah punya apa ya. Punya basic. Iya. Karena kan pageant juga. You need to work like a model gitu ya. Like a queen gitu ya. Dan kamu udah punya itu semua. Makanya challenge-challenge pada saat karantina lalu kayak. Video cat work, video foto dan lain-lain gitu ya. You nail it gitu ya. Sebenernya kamu bisa menang. Thank you. Nah oke yunike cerita dulu dong. Kamu ini. Kesehariannya sebelum ikut putri bumi itu apa aja sih. Kayak kamu ikut. Apa namanya ikut. Teater. Sebelumnya itu gimana tuh. Kenapa sih kamu mencintai banget dunia seni. Ini sasaran seni peran. Nah jadi Kak Bagas yang pertama. Itu pastinya mencoba hal baru. Itu kan semua orang pengen dong mencoba hal baru itu. Nah termasuk teater ini. Sebenernya dulu aku juga. Eh SMP juga udah mulai teater. SMA lebih aktif lagi. Dan aku pernah jadi kru. Salah satu musikal petualangan Sherina. Itu tuh walaupun aku gak jadi pemain teater disana. Tapi kan aku bisa ikut produksinya. Itu kayak wow. Kayak oh ternyata sesulit ini. Tapi jadinya keren banget gitu memuaskan. Jadi semuanya terbayarkan. Dan saat teater juga aku pernah. Waktu kuliah. Aku sempet jadi queen kan. Jadi peran queen itu. Queen-queen apa nih? Queennya aduh. Pokoknya waktu itu ceritanya. Tentang di suatu kerajaan lah ya. Oke. Aku jadi ratu disitu. Dan itu. Aku gak sama sekali. Bukan jadi diri aku sendiri gitu. Aku harus. Kan aku yang sekarang itu kayak fun. Ceria segala macem. Tapi di peran itu. Aku harus menjadi yang sedih. Aku harus menjadi yang rapuh. Karena ceritanya disitu aku kehilangan anak. Oke. Nah disitulah waktunya. Aku mikir kayak. Wow ternyata teater. Indah tapi sulit. Tapi. Bagus juga gitu. Buat kita explore gitu loh. Terus. Kalau ngomongin dance. Kalau masalah dance itu. Gak tau kenapa. Secapek-capeknya aku. Tapi. Kayak gini nih. Misalnya. Waktu itu. Pas. Aku masih. Jadi crew ke musikal Petolongan Cerina. Itu kan latihan. Sampai malem itu. Nyampe rumah. Karena rumah aku di Bekasi waktu itu. Nyampe rumah itu bisa sampai jam 12 malem. Oke. Malem banget ya. Itu dia. Tapi. Karena aku udah capek segala macem. Aku malah gak tidur. Aku malah mau harus dance dulu. Oke. 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 Nyampe rumah. Nyampe rumah kayak. Aduh capek deh. Tapi. Ah. Joget dulu. Baik. Asal jogetnya dirumah kan. Iya dong. Di kamar gitu. Gak tau itu jadi stress rilisnya aku. Kalau modeling itu. Emang kesukaannya aku. Oke. Kayaknya semua yang aku ambil tuh. Jadi center of attention. Aku suka jadi center of attention ya. Oke. Baik. Tapi in the positive way. Yang pastinya. Dan. Kalau modeling itu. Aku ikut sekolah modeling. Waktu itu. Sekitar 2 bulan sih. Dan. Disitu aku. Makin. Apa ya. Pengen banget gitu loh. Soalnya disitu kita bisa. Sama kan. Sama kayak. Semua. Itu seni juga gitu. Sama kayak teater. Kita harus mengekspresikan. Modeling juga kita harus bisa mengekspresikan. Ya itu sih. Yang aku suka. Wah. Ternyata. Karena walaupun tadi pemirsa di awal dia bilangnya. Random gak pernah. Punya pengalaman beauty pageant. Tapi. Punya semuanya gitu loh. Dia punya. Punya semua aspek yang beauty pageant. Amin. Jadi ya. Kayak. Misalnya kamu. Harus menjadi seorang putri. Yang berjalan bagaikan seorang ratu. Iya. Kamu pernah menjadi ratu. Iya. Di seni peran teater. Iya. Betul. Dan kamu sudah mendapatkan bekal berjalan dengan ekspresi di kelas modeling kamu. Itu. Dan kamu juga. Apa namanya. Suka movement. Dancing gitu ya. Dengan stress reliefnya aja. Itu aktif anaknya gitu ya. Dan seorang beauty pageant juga memang harus aktif gitu ya. Yunike ya. Memang gak malu-malu gitu. Kayak kamu bilang. Center of attention. Dan sekarang akhirnya. Kamu mendapatkan gelar itu. Menjadi seorang putri bumi. Dengan mahkota dan selempang ini. This goal is awesome gitu ya. Keren banget ya pemirsa ya. Multi talented gitu ya. Dan inspiring tentunya. Nah Yunike. Dari sekian banyak hobi yang kamu jalanin. Even kamu capek. Seperti yang kamu bilang tadi. Kamu masih tetap dancing. Berarti kamu memang punya energi yang kuat sekali ya. Yang bisa dibilang seperti itu. Tapi. Aku pengen tau nih. How you manage your time. Sekarang kamu terpilih menjadi seorang putri bumi Indonesia. Masih banyak perjalanan ke depan yang akan kamu lalui ya. Yang akan kamu jalankan juga. Dengan gelar baru ini. Dengan mahkota yang. Ada dengan kamu saat ini. Tapi kamu juga masih seorang mahasiswi ini ya. Dan masih berkuliah tentunya. Iya. Di situasi ini ya. Dengan kesemparan baru ini. Dengan seorang unike yang sekarang. Dengan hobinya yang banyak sekali ya. Gimana sih kamu nge-manage waktu kamu. Biar semuanya jalan dengan baik. Manage waktu yang pastinya. Kalau kita udah ambil sesuatu. Itu kita harus kayak. Tahu. Apa ya. Yang paling prioritas tuh yang mana gitu. Kita harus. Kayak punya listnya gitu deh. Yang paling prioritas mana. Kalau misalnya aku kuliah. Ya aku kuliah fokusin ke kuliah. Saat aku mau ambil sekolah modeling. Bisa gak ya. Apakah itu ganggu kuliah. Karena yang aku prioritasin itu kuliah gitu. Dan sama yang kayak yang lainnya. Aku Putri Bumi. Sedangkan kuliah aku lagi hektiknya juga. Lagi semester. Hampir semester akhir juga kan. Itu. Jadi lagi banyak-banyaknya aktivitas sebenarnya. Cuman. Karena ini masih online juga. Puji Tuhannya. Jadi. Bisa lah curi-curi waktu gitu kan. Dan yang pastinya. Punya mimpi sih. Itu ya. Yang pasti. Karena punya mimpi yang kuat. Terus punya tekad juga. Jadi. Semuanya bisa gitu. Sampai sekarang pun sebenarnya. Kalau masalah. Mengatur waktu. Aku pun masih belajar sampai sekarang. Oke. Jadi. Ya itu dia. Dan kalau untuk. Mungkin ya teman-teman yang nonton. Itu juga. Baru pertama kali. Ikutan. Mau ikutan sesuatu. Gak mesti pageant aja. Mau ikutan sesuatu. Apa ya. Percaya aja. Kalau semuanya udah ada porsinya masing-masing. Aku bisa. Kalian pasti bisa. Gitu. Dan. Fokus sama tujuan kita. Gitu. Punya mimpi yang besar gitu. Luar biasa sekali pemirsa. Yunike. Thank you so much. Jadi dari. Profil Yunike. Hari ini ya pemirsa. Kita tahu bahwa. Trying a new thing. Everyday. Gitu tuh. Adalah sesuatu kesempatan yang lebar. Yunike mencoba satu hal. Mencoba dua hal. Mencoba tiga hal. Hal-hal baru yang dia coba. Khawatir pasti ada. Tapi. Dari kekhawatiran itulah. Yang membuat kita alive. Gitu ya. Kita membuat kita hidup. Dan. Itu membuka kesempatan banyak hal. Yunike. Contohnya. Putri Bumi Indonesia 2021. Luar biasa sekali. Thank you so much Yunike. Pemirsa semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. LJON Celebrity. Hanya di LJON TV.